Oke kita sudah memasuki map pertama ya ya Selamat datang di Oslo Indonesia Ternamen 2019 dan disini kita ada di match group H ya Iya dan Ali di match group H Setelah ini diawali dengan nomor empat yaitu feri kuitos fit out in Nakuru Kairiko oleh Skydive dan untuk map ini sendiri merupakan map konsistensi ya Iya lihat tapi ini cukup panjang dan disini sudah bisa kita lihat tadi ada break dari diawali break dengan ada matchable C-Syden DGM dan disini kita hanya memiliki Skydiver yang VFC Oke dan kita lihat tadi DGM break ya dan disini bisa dilihat ya memang yang memegang FC disini hanya Skydiver ya karena kita sudah mengetahui diri Skydiver memang sudah tidak bisa dianggap rereh lagi untuk pelindungan turnamen ya apalagi di turnamen tingkat dunia jadi disini mungkin bagi Skydiver mungkin bisa cukup mudah untuk menguasai map ini apalagi sudah sudah sangat mudah baginya untuk bisa memainkan map dari segi konsistensi yang seperti ini Oke dari sini kita bisa melihat si Skydive mulai membangun combo ya ya dan saya lihat tadi break oke karena ini kita masih ada setengah lagu jadi masih tidak menutup kemungkinan bagi matchable maupun BGM untuk bisa mendapatkan posisi kedua ya karena disini sebagai informasi saja butuh bagi player untuk mendapatkan posisi pertama atau kedua untuk bisa mendapatkan poin ya di match ini oke karena di posisi ketiga maka player akan di minus satu dan jika di posisi keempat poin player akan di minus dua jadi paling tidak harus mendapatkan posisi pertama atau kedua untuk bisa mendapatkan poin di RO32 ini maaf di group stage ini oke dan bisa kita lihat seluruh player sudah membangun kobolnya masing-masing ya dan ini kesempatan bagi DGM mungkin untuk bisa membalap Seaside oke sangat disayangkan DGM break tadi dan disusul Skydiver ya break ya ini kesempatan bagi Seaside untuk bisa mencuri posisi pertama di map ini karena disini kita bisa lihat Seaside sudah memiliki kebo yang cukup tinggi ya oh sangat disayangkan Seaside break dan sepertinya Matt Seba tadi break berkali-kali ya jadi agak sulit juga untuk bisa membalap DGM juga meskipun DGM juga break tadi oke dan disini kita bisa melihat seluruh player memiliki combo yang cukup rendah rupanya karena tadi break cukup berkali-kali di tempat yang hampir bersamaan bagi masing-masing player dan ya sepertinya untuk hasil match pertama ini sudah bisa ditentukan ya sudah bisa terpetakan untuk pemenangnya sendiri ya oke dan untuk map pertama ini dimenangkan oleh Skydiver sepertinya untuk posisi pertama dan isu solusi site DGM dan Max Seba oke ya sudah terkampil untuk mb-romnya sendiri oke ya dan kita memasuki map kedua yang dipik oleh DGM ya dan ini adalah map DT2 yaitu node Infinity Cotone dengan difficulty incident dan ini merupakan map collab antara Leader dan Delice ya dan ini merupakan map consistency DT ya ini untuk mb-rom ini sendiri sepertinya sangat unik ya karena disini kita memiliki dua peak awal yang merupakan peak map consistency ya diawali tadi mode consistency dan disini kita memiliki DT consistency karena ini untuk map ini sendiri cukup panjang ya ini map maraton ini map lima menit yang kalau di DT jadi sekitar 3 menit berapa gitu 3 menit berapa detik iya dan kita bisa melihat tadi meskipun ini merupakan DGM kita bisa melihat ya ini DGM malah justru yang peak pertama karti ya dan breaknya disusul oleh six side ya oke tapi disini kita tidak menutup pemungkinan bagi DGM maupun six side untuk bisa membalikan keadaan ya karena sesuai dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti di match semarin itu ada di grup ada shift ya yang dia asalnya di posisi terakhir namun bisa membalikan keadaan di bagian akhir map karena ini merupakan persistensi jadi sangat tidak menutup pemungkinan untuk bagi para player untuk bisa membalap karena ini merupakan map yang cukup panjang sebenernya ini map maraton tapi karena di DT ya iya karena di DT ini jadi 3 menit saja tapi sebenernya 3 menit untuk map DT ini sendiri cukup panjang ya karena itu ini tergolong map konsustensi oke kita juga bisa melihat tadi ya DGM sudah bisa membalikan keadaan atas match saber meskipun tadi DGM dia break yang paling awal ya karena dia sudah bisa membangun hobo saat ini ya oke dan match saber tadi break dan ini kesempatan bagi set untuk bisa mengecilkan pengurangan poin dengan mengambil posisi ketiga ya oke sebentar lagi ini sisa bisa membalikan keadaan bagi match saber ya dan itu sudah terbalik posisinya dari sisa dan match saber oke dan disini kita bisa melihat skydiver sepertinya memang tidak mengalami kesulitan yang berarti ya di map ini karena melihat peak pertama tadi dari skydiver merupakan peak konsistensi dan sepertinya memang disini skydiver pun cukup diuntungkan dengan peak ini oke untuk sisa peak juga ya tadi saya sangat disayangkan tapi sepertinya dengan sisa map yang ada match saber tidak cukup untuk bisa membalikan keadaan jadi mungkin ini hasilnya sudah bisa terpetakan ya sepertinya sudah bisa dipastikan ya untuk di map ini sendiri jadi yang mendapatkan posisi pertama adalah skydiver lalu disusul gcm seaside dan match saber ini kalau gak salah spinner game hingga terakhirnya iya bener banget iya iya dan kita memasuki map remote 2 ini juga enak anpale yang meskipun ini mappernya johnson tapi ini eh guys difficulty nya evil elvis ya evil elvis insane dan merupakan map dengan miss early russian map ini ya dan bisa kita lihat patternnya disini patternnya sangat tricky disini untuk HD sendiri ada triknya sendiri dan HR sendiri sebenernya ada triknya juga ya karena CF nya disini cukup berbahaya jika menggunakan HR jadi sebenernya kalau dari gue sendiri ini full yang cukup seibang sih untuk HD dan HR sendiri tapi disini kita bisa melihat meskipun skydiver tadi menggunakan ADR tapi disini sudah mengalami kesulitan tidak akan kesusahan ya bener malah CC nya paling tinggi disini iya bener banget kayak prediksi gue tadi juga dan ternyata bener ya disini skydiver bisa mendominasi di map ini meskipun dia menggunakan dual mode oke dan ya kita bisa melihat disini ada DDM dengan combo nya yang paling tinggi kedua ya dibandingkan player lainnya yang paling tinggi kedua ya dibandingkan player lainnya sorry iya spinner gaming iya ternyata sih per peratus oke kita memasuki bagian slow part nya free combo disini tapi justru disini perlu digarisbawai juga ya meskipun disini kita slow part tapi mengingat kita menggunakan smart feature tapi malah justru jadi cukup bahaya ya karena di slow part itu agak cukup sulit untuk mempertahankan hitler nya iya dan kita bisa lihat DDM tadi break sangat disayangkan malah break di slow part nya ya ya dan sepertinya sebentar lagi akan terbalap ini skor nya DDM oke dan kita bisa melihat sepertinya mate seba dan seaside mulai naik ke atas dan DDM tertinggal di posisi terakhir ya sangat disayangkan karena break di slow part tadi oke dan mate seba break juga sangat disayangkan iya sepertinya sempatan bagi DDM untuk bisa membalikkan terus juga mungkin iya tapi sayangnya DDM break juga oke dan sepertinya sudah bisa terpetakan ya ini iya speed rate ya kalau ngaruh juga meskipun iya meskipun spinner ini DDM harus dapat 100 ribu di spin buat bisa membalikkan keadaan untuk bisa mendapatkan posisi ketiga paling tidak tapi tidak bisa sepertinya iya dan kita memasuki map p ke 4 ini yaitu map nomor 3 ada kiradan heartbreaker bbf ya speed dan ini merupakan map alternate dan tadi kita sempat membaca di chat tadi ya ada skydiver yang dengan use while emblem nya kenapa map slider gitu iya iya benar tapi seperti kita ketahui ya inilah map alternate seperti ini tapi disini meskipun tadi skydiver protes tapi kita bisa lihat ya disini skydiver tetap mendominasi seperti biasa malah SS ya masih bertahan dengan akurasinya iya benar sekali oke dan iya tadi meskipun badan DDM big ya siap sangat disayangkan oke tapi disini kita bisa melihat meskipun si side merupakan player disini terhitung player yang memiliki rank paling keras tapi disini si side bisa menunjukkan skillnya ya dengan picknya sendiri disini dia bisa unggul di picknya ya di luar skydiver bisa seperti biasa dengan warnanya yang cukup tinggi oke disini kita bisa melihat kedua player ada di GM dan Maxi ini sepertinya cukup kesulitan ya dengan map ini hmm benar ya dan disini si side masih bertahan oke sangat disayangkan si side split ya dan ini merupakan kesempatan bagi meskipun untuk bisa memberikan keadaan karena disini meskipun sudah mulai membangun combo ya dan sisanya oh sangat disayangkan ini benar-benar kesempatan mungkin bagi medceba meskipun akurasinya kurang baik ya ini medceba hmm oke dan medceba break juga apakah ini sudah terpetakan ya dan kita bisa lihat sepertinya side user memang sama sekali tidak memiliki masalah ya di map ini benar dan iya sepertinya memang sudah terpetakan sih karena disini kita karena map nya slide jadi untuk store nya sendiri sebenarnya gak banyak-banyak banget ya yang didapetin karena circle nya cukup sedikit mengingat apa gitu ya iya bener-bener oke dan ternyata disini skydiver yang 12 ya kayaknya ya eh satu kali 100 di akhirnya iya oke sangat disayangkan sangat disayangkan dan iya ini tadi adalah map nomor 3 yang dipik oleh seaside dan seaside akhirnya bisa menduduki posisi kedua oke kita masuk ke map kelima yaitu mamuno by chroma dt2 ya dt2 ya dt1 tapi map yang kedua kali kedua kali dipik di round di match ini yang dt hmm bener dan dt sudah 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 ambil semula ya iya bener dengan dt2 tadi pikan kedua dan sekarang pikan ke dipik oleh skydiver kita lihat seaside early miss seaside dan match miss burnen kis 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 Jadi kita Steinback oke Nginput yang namanya auer ngurut jadi yang pas direport pika nya Jadi berantakan Sebenarnya�ибо nanti gue ajarin nanti gue ajarin oke Nanti gue itu.. iya oke disini ya terlihat kdp memang tidak mengalami kesulitan ya di sini padahal baru-baru ini PC-nya rusak dan dia komplain kalau dia tuh sekarang dapat delay yang gede banget tapi ternyata tidak menyusahkan dia dalam menang ya di sini meskipun CS-nya cukup besar ya di sini tapi sepertinya memang tidak mengalami kesulitan ini iya iya lebih ke ini sih presisinya di bagian slidernya sedikit agak agak mainan akurasi ya bener banget karena memang untuk high CS sendiri di skor itu tuh agak tricky sebenarnya maka agak berbal ya apalagi di sini merupakan net burst ya jadi ya jadi untuk di skor itu sendiri burst sendiri jika ada kurang pas di hit di awalnya tuh bener-bener bisa 100 semua ya setelah lagi beberapa slidernya ini kadang tiba-tiba kenceng iya dan itu breaknya juga di bagian free tricky banget itu slider break material banget ya iya dan sepertinya emang sudah bisa terpetakan ya ini karena selisih kombo SS dari skydiver akhirnya dapat SS seperti yang diinginkan akhirnya iya bagi skydiver sendiri memang sepertinya untuk full di group stage ini tidak ada yang terlalu dijadikan masalah ya karena dia juga pernah cerita ke gua juga kalau emang semua main fullnya itu udah di SS bisa menguasai banget untuk full group stage ini zona dimana dia konsistensinya justru lebih tinggi deh pada orang-orang rank atas dia iya bener banget karena biasanya memang kita bisa tahu karena biasanya high rank itu terbiasa untuk main star rating tinggi justru malah kadang ada yang kayak kurang kebiasa gitu untuk mainin star rating di bawah comfort zone nya dia ya banyak yang kayak gitu dan kayak gitu biasanya memang turnamen experience nya dikit iya bener banget makanya biasanya main solo gak main multiplayer tapi bisa star rating tinggi tapi yang rendahnya dilupain iya bener kan dan itu emang ya kelemahannya bagi player yang ini ya low experience di lingkungan tourney oke dan iya ini kita sudah ada di dalam map ya bisa kita lihat seluruh player masih masih full combo si side dengan skydiver masih bertahan dengan 100% nya ya iya dan ini memang kita lihat seluruh player memang cukup baik ya operasinya masih bertahan dan iya eh itu tadi adalah ada break dari DGM sayang sekali ya iya dan disusul ada si side menyusul dengan breaknya jadi sini tersisa skydiver dan med seba yang masih memegang full combo dan iya med seba break juga ya ini kesempatan bagi si side untuk bisa membalikan keadaannya mengingat skor selisih skornya memang cukup dikit iya dan iya terlihat si side bisa membalikan keadaan dari med seba oh sangat disayangkan si side break lagi dan iya ini sepertinya si side dan med seba ini memang skornya sangat tip selisihnya sih bener-bener ini ya bener-bener skornya naik turun di samping si side dan med seba ini sepertinya sering break ya sering break di tempat yang hampir bersamaan jadi karena itu skornya bener-bener naik turun ini untuk si side dan med seba dan disini meskipun begitu kita bisa melihat DGM sudah mulai membangun kombonya dan disini cukup berbahaya bagi si side dan med seba karena disini kumpul DGM sendiri cukup tinggi dan iya sangat disayangkan DGM break sudah sulit ini sepertinya bagi DGM untuk bisa mencuri posisi ketiga minimal mungkin untuk mengurangi minus poinnya oke dan disini med seba sepertinya sudah mencapai kobo 400 dan sepertinya bisa untuk membalikan keadaan ya bagi si side oh sangat disayangkan tadi med seba break ya ya sepertinya si side sudah bisa ya mengamankan posisi ini karti side sudah memiliki combo yang cukup besar mungkin ini kesempatan bagi DGM mungkin untuk bisa membalap med seba ya karena disini DGM kombonya sudah cukup besar juga iya dan kita lihat DGM bisa membalikan keadaan dari ngeceba oh si side apakah bisa dibalap oleh DGM sepertinya bakal terbalap eh tapi lagunya apa cukup? iya apakah cukup apakah cukup no ingin nih skor V2 sepertinya kurang iya sepertinya kurang ya DTW yang diurutin kagak diurutin ya oh wih hampir banget dia itu kalau lagunya 10 detik lagi aja kayak lewat itu kalau lagunya 10 detik lagi itu kayaknya DGM bisa banget itu buat mendapatin posisi kedua iya iya oke kita masuk ke oke iya dan kita memasuki dari ticket to do yang dipikir oleh med seba ini tadi ya yaitu hr2 foto game main angry kill dan ini merupakan map collab antara beach dan nick will dan ini merupakan map snapping hr ya map aim ini lagunya sendiri tuh dulu gue inget pernah dipake untuk turnamen jaman dulu dan waktu masuk ke map pool di map pool group stage ini gue kaget kok lagu ini muncul lagi ternyata map baru oh mapnya beda berarti ya baru oke dan disini kita lihat sangat disayangkan tadi ya yang bisa menunjukkan skill untuk precision aimnya justru skydiver dan DGM ya dengan FC nya dan iya sangat disayangkan DGM break dan disini seperti biasa seperti memang sebelumnya skydiver sepertinya memang tidak mengalami kesulitan untuk mengalami memainkan map ini ya oke dan bisa kita lihat justru ini med seba berada di posisi terakhir ya meskipun ini merupakan picknya sendiri sepertinya med seba cukup kesulitan untuk mengatasi map ini oke dan disini kita bisa melihat skor ketiga player yang ada di bawah skydiver disini cukup tipis ya selisihnya jadi disini disamping sisa map yang ada mungkin sisa waktu map yang ada mungkin bisa ada keadaan yang dibalik ya disini mungkin antara seaside atau med seba mungkin bisa mencuri posisi kedua tapi mungkin bagi seaside atau med seba butuh DGM untuk break ya untuk bisa mencuri posisi iya dan sangat disayangkan justru sih seaside yang break disini dan ini merupakan dan ini merupakan iya bener banget memang mungkin memang bagi apa ya bisa dibilang bagi player untuk race gitu memang biasanya cukup sulit untuk mengatasi map map aim precision seperti ini iya dan kita mulai memasuki akhir map dan sepertinya ini sudah bisa terpetakan ya iya tapi itu skor aduh skor skornya seaside sama med seba tipis tipis banget kayaknya oke hampir saja beda beda 3 ribu 2 ribu sebenarnya 2 ribu beda 2 ribu ini 2 ribu 600 2 ribu ini oke sangat disayangkan ya jika mungkin tadi ada sedikit waktu lagi mungkin med seba bisa membalikan keadaan tapi disini iya sudah terjadi ada skydiver di posisi pertama seperti biasa dengan S nya oke sepertinya sudah terlihat untuk MP room nya sendiri di stream ya iya dan kita memasuki last pick yang sebenarnya ini bukan match bukan map penentuan penentuan atau gimana jadi iya bener udah fix banget karena ini udah fix point nya jadi let's enjoy the map oke tapi disini kita bisa melihat meskipun ini bukan map penentuan akhir tapi seluruh player tetap bermain dengan serius ya iya bener disini kita bisa melihat seluruh player masih jadi memegang FC iya dan sepertinya di DM break di susul seaside oke iya gue lupa bahas tadi untuk map ini sendiri map technical ya map technical jadi disini iya seperti map technical pada umumnya disini kita memiliki ada slider art nya juga dan ini map yang tergolong pendek ya iya bener banget dibanding map-map lain iya dibandingkan map-map yang lain karena banyak banget tadi map yang terbilang cukup agak-agak maraton cukup panjang ya di atas 3 menit kebanyakan oke dan sebentar lagi kita akan memasuki bagian technical nya ya sepertinya seluruh player justru tidak ada yang mengalami kesulitan ya di hard bisa dibilang bagian hard part nya ini ya di bagian technical nya tapi sepertinya floor player bisa menahan combo nya combo dan akurasi iya bener banget dan kita bisa melihat ada sky default dan map seba yang masih oh dgm menahan full combo oh iya dgm combo break oke ada 2 FC di room iya bener banget disini kita memiliki 2 FC dengan akurasi yang terbilang cukup desain ya apalagi disini kita map technical hmm skydiver dengan 1v1 iya kita memiliki skydiver di posisi pertama lalu disusul med seba seaside dan dgm tapi mengingat lagi posisi di map ini sudah tidak menentukan hasil akhirnya ya karena poinnya memang sudah ter jauh sudah jauh banget terima kasih